Intro Halo Sasa Lovers, jumpa lagi sama Oklara. Nah siapa disini yang suka mengonsumsi jeruk peras? Nah biasanya kalau kita konsumsi di rumah itu jauh lebih bersih dan juga sehat ya Sasa Lovers. Selain itu juga jauh lebih hemat nih. Tapi rupanya ada tips dan trik bagaimana cara mendapatkan air perasan yang banyak. Mau tau caranya? Kita langsung lihat aja yuk tips berikut ini. Hal pertama yang perlu Sasa Lovers lakukan saat hendak memeras jeruk ialah memastikan terlebih dahulu jeruk tersebut segar, empuk, berkulit halus, besar, dan terasa berat. Nah selain itu pilihlah jeruk peras yang warnanya hijau kekuningan. Jangan pilih yang kulitnya berkerut karena biasanya menjadi tanda jeruk sudah tua dan sedikit kandungan airnya. Tips yang kedua simpan jeruk di kulkas. Nah setelah jeruk dibeli, cucilah jeruk lalu keringkan. Kemudian masukkan jeruk ke dalam plastik lalu simpan jeruk di dalam freezer selama 1 hingga 2 jam. Suhu dingin akan membekukan air jeruk sehingga nantinya akan lebih mudah diperas. Tips yang ketiga hangatkan jeruk. Nah saat akan diperas, keluarkan jeruk dari freezer lalu rendam jeruk di dalam air hangat selama 30 menit. Atau Sasa Lovers juga bisa memasukkan jeruk ke dalam microwave selama 20-30 detik. Dengan cara ini, perubahan suhu yang ekstrim dari dingin ke panas akan membuat air di dalam buah jeruk berkumpul dan mencair sehingga akan lebih mudah diperas. Tips yang keempat, tekan jeruk di tempat yang rata. Nah selanjutnya, tekan jeruk sambil gulingkan di tempat yang rata seperti talenan atau meja dapur supaya airnya lebih mudah diperas. Gulingkan buah jeruk dengan arah gerakan maju mundur sembari ditekan sampai jeruk terasa lebih empuk. Tips yang kelima, potong jeruk. Nah setelah proses penggulingan dirasa cukup, maka untuk jeruk lemon, sun kiss, atau jeruk nipis, Sasa Lovers perlu memotongnya dengan arah vertikal melawan serat di keempat sisi jeruk. Sehingga tersisa tengahnya saja. Tapi untuk jeruk peras, Sasa Lovers cukup memotongnya menjadi dua bagian saja ya. Nah tips yang terakhir, peras jeruk. Nah setelah dipotong, Sasa Lovers bisa langsung memeras jeruk dengan alat peras khusus atau saringan teh. Bila tidak ada, Sasa Lovers juga bisa memeras jeruk dengan bantuan garpu atau sendok yang ditusukkan ke jeruk. Lalu diputar dan ditekan supaya airnya bisa keluar. Itu tadi cara mendapatkan air perasan jeruk yang banyak nih. Sekarang kita bisa membuat air perasan jeruk di rumah. Jangan lupa untuk dipraktekan dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channelnya saya Jian Sedap. Sampai ketemu di tips-tips lainnya ya. Dadah! Terima kasih telah menonton!